Intro Baik dengan ini saya akan mengundang Bapak Muhammad Gifari, PhD, selaku moderator. Kami persilakan. Halo, pagi Fahri apa kabar? Halo, selamat siang. Baik-baik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pagi Fahri, udah makan siang belum? Sudah, sudah. Oke, mantap. Baik, kalau gitu langsung saja saya persilakan pagi Fahri. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Gifari, selaku moderator yang akan memandu sesi kali ini. Senang sekali saya dapat hadir pada acara Merk Life Festival hari ini, mendampingi narasumber kita yang sangat luar biasa ya, untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalamannya kepada kita semua. Jadi topik diskusi dan sharing pada siang hari ini adalah Go Beyond Life of 4.0 with Artificial Intelligence. Tadi seperti yang disampaikan bahwa memang peran AI dewasa ini semakin terasa dan juga semakin penting ya. juga di, apa namanya, di trigger dengan transformasi digital yang terjadi di semua lini, di berbagai ekosistem, sehingga salah satu barangkali byproduct ya, dengan transformasi digital ini adalah ketersediaan data yang begitu besar yang menjadi salah satu faktor penting ya, untuk perkembangan AI ataupun machine learning gitu ya, untuk menyediakan solusi-solusi atau layanan-layanan digital yang bisa memudahkan kehidupan kita semua gitu ya. Jadi selain itu pandemi ini juga telah mengakselerasi program Making Indonesia 4.0, sehingga peningkatan penguasaan teknologi dan adopsi teknologi perlu terus untuk dilakukan gitu ya. Terutama ya tentunya kita mesti terus mempersiapkan talenta-talenta di bidang teknologi sehingga kita bisa terus menyesuaikan ataupun menyediakan apa yang memang dibutuhkan dalam konteks teknologi yang nantinya tentunya untuk memudahkan kehidupan kita dan yang memperbaiki lah humanity lah kira-kira seperti itu ya. Dan pada siang ini telah hadir bersama kita sebagai naris sumber Profesor Dr. Insinyur Bambang Rianto Trilaksono. Barangkali saya ingin menyapa dulu Prof. Bambang. Selamat siang Prof. Bambang. Bagaimana kabarnya Prof? Mungkin bisa di-unmute dulu barangkali Prof. Bambang. Selamat siang. Alhamdulillah. Baik-baik Pak Eki Fari. Baik. Ya Prof. Bambang Rianto Trilaksono ini dilahirkan di Banyuwangi ya Prof ya tanggal 15 November 1962 mendapatkan gelar sarjana di bidang teknik elektro IPB pada tahun 86 dan gelar master dan dokter berturut-turut pada tahun 91 dan 1994 dalam bidang teknik elektro dari Wasada University di Jepang. Saat ini beliau adalah guru besar di STI ITB dan Direktur Advanced Robotics Lab serta salah satu founder juga nih dari Pusat Artificial Intelligence ITB. Dari tahun 2015 hingga 2020 Prof. Bambang ini juga mendapat amanah tugas sebagai wakil rektor bidang riset inovasi dan kemitraan di ITB. Prof. Bambang ini adalah juga research fellows dari University of New South Wales Australia dari tahun 2012 hingga sekarang dan juga beliau sudah banyak sekali nih publikasinya lebih dari 50 artikel di jurnal internasional yang terindeks popus ya dan beliau juga merupakan founder dari beberapa startups salah satunya dalam bidang AI yaitu riset kecerdasan pembuatan yang menghususkan pada pengembangan produk dan layanan berbasis computer vision ya dan sudah digunakan juga di berbagai bidang ataupun industri dan juga ya Prof. Bambang ini merupakan salah satu anggota tim strategi nasional kecerdasan artifisial dan memimpin juga tim task force nasional untuk deteksi COVID-19 di bawah koordinasi BPPT yang sekarang melebur menjadi BRIN ya Prof. Jadi ini sungguh beruntung sekali nih kita semua kali ini kehadiran Prof. Bambang yang berkenan membagi ilmu dan pengalamannya terutama terkait AI. Barangkali untuk itu waktu dan layar kami persilakan Prof. Bambang untuk menyampaikannya. Baik, terima kasih Pak siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jadi izinkan pada hari ini saya akan memaparkan tentang Artificial Intelligence dengan judul Go Beyond Life of 4.0 with Artificial Intelligence Next, barangkali. Jadi secara ringkas kita akan membahas tentang apa itu Artificial Intelligence dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan sebagai kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan lalu mengapa AI itu diperlukan dan kita akan sedikit membahas tentang salah satu paradigma yang penting di dalam AI yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini yaitu Machine Learning dan Deep Learning lalu melihat lebih lanjut aplikasi AI dalam berbagai bidang khususnya juga yang terkait dengan bidang Healthcare lalu AI dan Robotics itu juga akan kita singgung sedikit dan kemudian kita akan bahas bagaimana pengembangan AI di Indonesia dan implikasinya di masa depan Next jadi apa itu AI ada beberapa barangkali definisi dari dari AI tetapi pada dasarnya AI adalah salah satu bidang di dalam computer science yang mempelajari tentang cara bagaimana kita membuat komputer itu dapat bekerja lebih cerdas sehingga katakanlah mendekati kecerdasan manusia jadi dengan kecerdasannya manusia dapat mengenali apa yang kita lihat melalui indera mata kita kita dapat memahami ucapan yang diberikan oleh oleh orang lain kita dapat mengenali pola dari dari data dan kita dapat mengambil keputusan dari data-data yang diberikan kepada kita berikutnya Next jadi AI sangat berkembang dewasa ini dan salah satu survei dari McKinsey mengatakan bahwa pada tahun 2030 itu AI akan meng-create value sebesar 13 triliun US dollar dalam berbagai bidang terutama bidang yang terkait dengan dengan logistik dengan transportasi dengan healthcare oil and gas dan beberapa bidang yang lain termasuk dalam bidang travel yang di sebut-sebut juga banyak menerapkan artificial intelligence Next Mengapa teknologi AI itu berkembang dewasa ini paling-paling tidak ada ada tiga atau empat faktor yang menyebabkan yang pertama adalah data yang makin berlimpah yang tersedia baik di organisasi atau yang tersedia di internet maupun yang disediakan oleh internet of things jadi barang-barang atau peralatan yang terhubung ke internet melalui sensor yang memberikan limpahan data kemudian algoritma yang makin baik jadi algoritma adalah satu prosedur step by step untuk memecahkan masalah yang biasanya kemudian diprogram untuk menghasilkan satu perangkat lunak atau aplikasi dan algoritma AI dewasa ini makin berkembang secara baik lalu ketersediaan platform komputer baik dalam bentuk CPU maupun dalam bentuk CPU graphical processing unit yang makin powerful dan di sisi lain juga aplikasi dari AI itu sendiri yang makin beragam jadi akan ada interaksi antara aplikasi yang makin beragam dan teknologi AI yang diperlukan untuk memecahkan berbagai macam persoalan yang ada di dalam bidang-bidang tersebut next timeline dari AI sebenarnya sudah cukup lama dengan Turing Test pada tahun 50 tapi perkembangan yang cepat itu kita amati dalam 1-2 dekade terakhir ini itu yang antara lain dicirikan oleh beberapa perkembangan teknologi seperti misalkan IBM Watson kemudian Eugene Alexa produk dari Amazon yang dapat mengenali suara manusia lalu perkembangan yang terkait dengan kemampuan AI untuk mengalahkan juara dunia dalam AlphaGo satu-satu permainan dimana AI itu untuk pertama kalinya pada tahun 2017 itu dapat mengalahkan juara dunia dalam permainan AlphaGo ini satu pencapaian yang yang luar biasa next nah dalam dua dekade yang terakhir ini berkembang paradigma yang yang apa menjadi paradigma yang dominan di dalam artificial intelligence itu yang dikenal sebagai mesin learning dan kemudian sekitar satu dekade terakhir ini itu berkembang apa yang disebut sebagai deep learning pada dasarnya mesin learning adalah satu cara dimana kita bisa membuat komputer itu atau perangkat lunak katakanlah demikian itu dapat menjadi pintar begitu dengan kita memberikan contoh contoh begitu yang kemudian dengan algoritmanya itu kita bisa menghasilkan apa yang disebut sebagai model mesin learning yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu next jadi machine learning itu ada yang bersifat unsupervised atau tidak ada yang mengajari tetapi yang banyak berkembang di masa ini yang disebut sebagai supervised learning jadi ada katakanlah semacam label atau anotasi yang secara manual kita berikan terhadap data dan kemudian dengan data dan anotasi itu kita ajarkan kepada komputer sehingga komputer itu dapat menjadi pintar untuk memecahkan masalah tertentu misalkan mengenali objek dari foto mengenali satu video tertentu atau mengenali ucapan atau mengenali apa yang tertulis di dalam di dalam dokumen dan beberapa yang lain termasuk untuk melakukan prediksi berikutnya next secara ringkas kita dapat mengajari komputer untuk menjadi lebih pintar melalui data training misalkan kita punya koleksi dari foto dan kelompok dari pesawat terbang dari mobil dari burung kucing dan sebagainya ini kita kita ajarkan ke komputer dengan kelasnya atau dengan anotasinya dan kemudian setelah dengan algoritma mesin learning atau deep learning komputer itu menjadi lebih pintar kemudian kita bisa menguji dengan data yang baru jadi kata-kata kita punya foto yang baru tentang kucing atau tentang mobil kalau algoritma mesin learning kita itu sudah berjalan dengan baik maka dengan kemampuan tadi komputer itu dapat mengenali bahwa objek yang diperlihatkan itu katakanlah merupakan objek kucing atau objek mobil berikutnya nah deep learning itu dikembangkan dari cara bagaimana otak manusia atau makhluk hidup itu bekerja dan fakta bahwa otak manusia itu terdiri dari miliaran neuron lalu neuron-neuron tadi itu kita modelkan dan di interkoneksikan satu dengan yang lain membentuk apa yang disebut sebagai deep neural network jadi kita punya data input yang di berikan di sini dan misalkan saja outputnya merupakan kelas atau prediksi dari data yang kita berikan dan ada satu proses pembelajaran yang diterapkan untuk mengubah bobot-bobot yang ada di dalam jaringan syaraf diruan ini untuk meniru proses belajar yang biasanya dilakukan oleh manusia atau makhluk hidup next salah satu aplikasi yang penting di dalam mesin learning dan deep learning itu adalah computer vision jadi sebagaimana manusia dengan menggunakan indera matanya itu dapat melihat objek-objek yang ada di sekitarnya dapat memahami bahwa apa yang kita lihat itu adalah buku adalah meja adalah jendela pintu dan sebagainya maka komputer dengan menggunakan mesin learning dan deep learning tadi itu dapat dikembangkan untuk memiliki kemampuan yang mirip atau yang sama bahkan lebih tinggi daripada apa yang bisa dilakukan oleh manusia dengan indera matanya nah bidang-bidang yang terkait dengan ini adalah klasifikasi cipta jadi kalau diberikan satu foto tertentu kita ingin mengenali melalui komputer apakah di dalam foto itu objek yang ada adalah objek kucing anjing atau pesawat terbang misalnya itu ada di dalam kelompok klasifikasi citra selanjutnya adalah lokasi dan deteksi lokalisasi dan deteksi objek jadi diberikan satu foto tertentu maka komputer dengan setelah diajarkan dengan mesin learning atau deep learning itu dapat mendeteksi objek objek yang ada di foto tadi jadi misalkan ini adalah objek dari anjing ini adalah objek dari kucing dari buku dan sebagainya kemudian pengembangan aktivitas secara visual jadi diberikan satu video tertentu komputer dapat menemali apa yang ada di dalam apa yang dilihat atau di capture oleh video video itu itu dan katakanlah misalkan mengenali bahwa video itu merupakan video dari seseorang yang sedang mengendarai sepeda misalkan ada sisi yang lain kita juga bisa menggunakan komputer itu untuk membangkitkan caption secara otomatik secara terotomatisasi jadi misalkan diberikan satu foto tertentu foto itu menyatakan seseorang yang sedang memegang palu katakanlah begitu itu dapat di generasi oleh komputer dengan menggunakan machine learning atau deep learning berikutnya lebih jauh dari itu kita juga bisa dengan menggunakan machine learning dan deep learning itu dapat menyatakan relasi antara objek-objek yang ada di dalam foto jadi misalkan buku terletak di atas meja atau seseorang yang mengenakan katakanlah jaket biru dan sebagainya jadi ada relasi antara objek-objek yang ada di foto itu dan relasinya itu dapat di generate secara secara otomatik itu oleh komputer dengan kemampuan machine learning dan deep learning demikian juga caption itu bisa di generate dari video secara otomatik oleh komputer kita dengan kemampuan artificial intelligence berikutnya pengenalan dan verifikasi wajah jadi kita kita punya kemampuan untuk mengenali wajah dari teman kita si A si B dan sebagainya dengan kemampuan artificial intelligence komputer itu juga dapat dibekali dengan kemampuan untuk mengenali wajah dengan menggunakan machine learning dan deep learning jadi sebuah komputer dengan dengan kamera yang meng-capture wajah seseorang itu di samping dapat mendeteksi wajah tersebut juga dapat mengenali wajah tersebut itu wajah siapa si A si D dan sebagainya berikutnya mengenali tulisan tangan ini juga sudah muncul di beberapa gadget yang barangkali kita sudah gunakan sehari-hari jadi kita bisa menuliskan sesuatu di gadget kita apakah tulisan tangan angka apakah tulisan tangan huruf dan kemudian dikonversi oleh gadget kita itu ke dalam bentuk teks dan itu dapat dilakukan oleh komputer yang dibekali dengan artificial intelligence next tanya-jawab visual jadi diberikan satu foto gitu lalu kita kita menanyakan sesuatu di situ jadi misalkan diberikan foto seperti ini terbuat dari apa kumis dari orang yang ada di dalam foto itu misalkan lalu sistem AI kita akan menjawab pisang misalnya dan beberapa pertanyaan yang lain terkait dengan foto berikutnya klasifikasi dari dari kendaraan jadi kita diberikan satu kamera yang dipasang di tempat tertentu yang kemudian diarahkan ke satu jalur lalu lintas tertentu dan kemudian sistem AI kita itu dapat mengklasifikasi kendaraan itu apakah jenis jenis sedan jenis truck jenis bus dan bahkan bisa dikembangkan lebih lanjut untuk mendeteksi oh itu adalah kendaraan Toyota tahun tahun 80 kendaraan Honda tahun 90 dan seterusnya itu dapat dimanfaatkan untuk pengaturan lalu lintas di tol terutama berikutnya search melalui image atau melalui foto jadi biasanya kita melakukan searching di google itu misalkan dengan text tapi kita juga bisa melakukan searching ini contohnya di bing begitu melalui foto atau citra dan kemudian hasil searchingnya adalah foto-foto yang mirip atau terkait dengan apa keywords kita yang dalam-dalam bentuk foto tadi berikutnya salah satu kompetisi yang terkenal di dalam computer vision di mana deep learning itu diterapkan adalah kompetisi image net dan pada tahun 2017 itu akurasinya sudah di bawah 2,25% sudah lebih baik dibandingkan apa yang bisa dilakukan oleh manusia untuk mengenali koleksi dari foto-foto ada jutaan foto yang dikumpulkan di image net itu dan kemampuan dari deep learning itu sudah melebihi kemampuan manusia untuk mengklasifikasi citra atau mengklasifikasi objek yang ada di foto berikutnya pengenalan atau sintesis dari ucapan jadi kita mengenal Siri misalkan di iPhone yang dapat mengenali suara kita itu juga dikembangkan dengan artificial intelligence dan sebaliknya jadi kita punya text dan mengenerate ucapan itu juga banyak dikembangkan dengan artificial intelligence dan kita mengenal beberapa gadget yang dikembangkan oleh Amazon oleh Google oleh Apple yang dapat mengenali ucapan dan dapat melaksanakan atau dapat melakukan dialog dengan kita melalui bahasa ucapan kita chatbot ini sudah banyak berkembang di internet kita dapat melakukan dialog dengan satu aplikasi tertentu biasanya dalam bidang tertentu misalkan dalam bidang kesehatan dan chatbot memberikan respon terhadap apa yang kita dialogkan atau mungkin kita tanyakan pada satu sesi tanya-jawab tertentu berikutnya jadi selain computer vision tadi itu pengolahan bahasa alami atau natural language processing merupakan satu aplikasi yang sangat berkembang dewasa ini karena penggunaan dari artificial intelligence mulai dari yang sederhana deteksi dari spam di email box kita sampai pada terjemahan mesin misalkan google translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya maupun yang terkait dengan aplikasi semacam Siri begitu ya yang kita bisa berdialog dengan aplikasi tertentu atau dengan komputer seolah-olah komputer dapat memahami apa yang kita kita ucapkan next AI untuk deteksi anomali jadi berbagai macam anomali apakah anomali cuaca atau anomali dalam dalam apa dalam kaitannya dengan mendeteksi serangan pada satu jaringan komputer atau adanya anomali pada lingkungan di lalu lintas itu dapat dideteksi dengan baik oleh artificial intelligence demikian juga anomali anomali yang terkait dengan adanya kejahatan di katakanlah misalkan transaksi di kartu kredit yang dihack begitu saat ini AI diterapkan untuk melakukan deteksi terkait dengan kejahatan pada transaksi di kredit kart berikutnya salah satu aplikasi yang penting di dalam AI yaitu kemampuan AI untuk melakukan forecasting jadi kita bisa melakukan dengan menggunakan AI itu dapat memprediksi misalkan saja katakanlah kurs mata uang tertentu pada minggu depan dua minggu lagi atau pada esok hari berdasarkan data-data lampau dan faktor-faktor eksternal lain yang berpengaruh katakanlah pada kurs dari mata uang ini dapat dikembangkan untuk prediksi cuaca untuk prediksi tentang kebencanaan untuk prediksi mengenai harga sahan dan dan sebagainya yang pada intinya kita memprediksi masa depan berdasarkan data-data pada masa lampau next saya mungkin akan melewati ini AI di dalam business dan management tadi sudah sebagian kita bahas barangkali bisa berikutnya lagi dalam bidang kesehatan AI itu punya potensi luar biasa besar di dalam terutama medical imaging dalam bidang radiologi yang AI dapat dimanfaatkan untuk membantu radiolog dan dokter misalkan untuk menganalisis data-data citra berbentuk CT scan atau X-ray atau MRI begitu yang dapat digunakan untuk membantu dalam penegakan diagnosis suatu penyakit AI juga diterapkan bukan hanya untuk data-data yang berbentuk data citra tetapi juga untuk data-data klinis yang lain yang dipergunakan untuk membantu dokter di dalam melakukan diagnosis maupun AI yang dikembangkan untuk wearable devices beberapa peralatan yang kita pakai itu yang terkait dengan kesehatan tubuh kita itu dapat dibantu dengan menggunakan artificial intelligence next salah satu yang dikembangkan begitu dalam kaitannya dengan pandemi COVID itu adalah AI untuk mendeteksi COVID-19 berdasarkan CT scan dan X-ray ini dikembangkan oleh tim yang kami koordinasikan begitu bekerjasama dengan BPPT dan berbagai institusi begitu jadi kita diberikan data CT scan atau X-ray dari pasien dan AI itu dipergunakan untuk memprediksi kemungkinan pasien itu terinfeksi oleh COVID-19 next robot 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 juga adalah salah satu artefak buatan manusia itu dimana AI itu dikembangkan misalkan untuk mengenali melalui kamera untuk mengenali objek yang ada di sekitarnya melalui mikrofon untuk mengenali ucapan maupun untuk melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan misi dari robot tersebut berikutnya saya akan lewati beberapa aplikasi dari robot di mana AI itu diterapkan dan membuat robot menjadi lebih pintar berikutnya interaksi antara manusia dengan robot saat ini robot sudah dikembangkan dengan kemampuan AI di dalamnya sehingga manusia dapat berinteraksi dengan robot melalui sensor-sensor yang dipasang di dalam robot tersebut berikutnya self-driving car jadi mobil yang dapat melaju di jalan raya tanpa menggunakan pengemudi jadi sekarang banyak dikembangkan mobil tanpa supir dan AI di situ merupakan teknologi yang sangat penting di dalam kemampuan untuk memungkinkan kendaraan melaju di jalan raya tanpa menggunakan supir tentu kemudian perlu dipasangin sensor-sensor yang diperlukan berikutnya lagi ini adalah contoh dari aplikasi AI di berbagai bidang dan kita mengenal big data jadi untuk mengembangkan AI memerlukan data jadi data-driven teknologi dan biasanya ketika kita memiliki satu data yang besar kita perlu untuk melakukan prediksi melakukan analisis melakukan analisis terhadap kecenderungan dari data yang kemudian dapat dipergunakan untuk melakukan pengambilan keputusan secara lebih baik next di Indonesia sendiri AI mulai mendapat perhatian begitu dan satu strategi nasional AI itu sudah diluncurkan tahun lalu gitu yang ditegakkan di dalam atau didasarkan pada beberapa pilar penting yaitu etika dan kebijakan AI kemudian talenta kemudian infrastruktur dan data serta riset dan inovasi dengan fokus pada beberapa bidang seperti pada pertanian kesehatan ketahanan pangan lalu yang terkait dengan smart transportation dan smart mobility dan smart city dan beberapa bidang yang lain termasuk yang diterapkan di industri jadi beruntung kita memiliki strategi nasional AI yang sudah diluncurkan pada tahun yang lain berikutnya jadi beberapa bidang smart farming AI untuk deteksi di bidang kemaritiman di bidang kesehatan untuk kebencanaan misalkan untuk deteksi gempa AI untuk birokrasi dan AI untuk smart city berikutnya saya kira saya lewati ini berikutnya lagi jadi di samping ada potensi AI juga dipandang memberikan ancaman misalkan saja apakah akan menggantikan tenaga kerja manusia jadi ini sesuatu yang menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli-ahli di dalam bidang AI termasuk ahli-ahli yang terkait lainnya berikutnya terakhir saya teringat pada satu buku tentang Artificial Intelligence Cohesion oleh Nick Paulson dan James Scott terbitan tahun 2018 yang mengatakan bahwa revolusi di dalam intelligent machine dari self-driving car sampai ke smart digital systems itu telah telah berlangsung dan telah membentuk dunia kita seperti revolusi industri itu telah membentuk dunia pada abad ke-19 dan AI bukan lagi merupakan science fiction dia ada di sekitar kita dan akan mengubah hidup kita dengan kecepatan yang luar biasa besar demikian yang dapat saya sampaikan Pak Givari terima kasih terima kasih